Sahabat petani, apakah Anda ingin bercocok tanam kubis? Berikut ini adalah langkah-langkah budidaya kol yang bisa Anda praktekan. Bagi Anda yang tertarik untuk menanam kubis, tanaman ini sudah bisa dipanen dalam waktu 2-3 bulan. Apa saja langkah untuk menanam kubis? Hindari menanam kubis di lahan bekas tanaman sejenis sawi-sawian. Dan untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang sama, sebaiknya lakukan pembipitan terlebih dahulu. Anda dapat menggunakan sitray dari plastik atau nampan penyemaian. Bibit yang sudah disemai sebaiknya diletakkan di dalam greenhouse yang bernahukan plastik UV, bertujuan agar benih tidak rusak ketika turun hujan. Jaga kelembapan media pembipitan ini dengan penyiraman menggunakan sprayer minimal 1 kali dalam sehari. Bibit bisa ditanam setelah umur 3-4 minggu atau berdaun 4-5. Tanaman kubis ini bisa tumbuh di kondisi lingkungan mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, yaitu 200 mdpl sampai 2000 mdpl, karena itu penting memilih benih yang sesuai dengan ketinggian lahan Anda. Bajak tanah terlebih dahulu dengan kedalaman 30 cm. Pengolahan tanah ini bertujuan untuk memperbaiki tanah, sekaligus membersihkan lahan dari gulma. Kemudian buatlah bedengan dengan ukuran lebar 1-2 m, tinggi 30 cm, dan panjang 10 m, atau sesuaikan dengan lahan Anda. Tambahkan pula pupuk dasar berupa campuran pupuk kandang sebanyak 20 ton per hektare, dan pupuk kimia berupa urea sebanyak 50 kg, ZA 125 kg, SP36 125 kg, dan KTR 100 kg. Tanaman kubis yang sudah tumbuh harus diimbangi dengan asupan nutrisi serta kelembapan tanah yang cukup, maka dari itu sangat dianjurkan untuk menanam kubis dengan cukup air. Lakukan pemupukan susulan pada umur 4 minggu. Untuk tiap 1 hektare lahan, gunakan campuran pupuk urea sebanyak 50 kg, ZA 125 kg, dan SP36 125 kg, dan KTR 100 kg. Benamkan campuran pupuk tersebut di sekitar perakaran tanaman atau radio 10 hingga 15 cm dari batang tanaman. Dan untuk mencegah penyakit pada kubis, Anda boleh menanam bunga-bunga refugia yang bisa untuk mencegah penyakit seperti bunga matahari dan kenikir-kenikiran. Karena apa? Bunga-bunga ini bisa mengundang predator dan parasitoid, supaya nantinya predator ini memangsa OPT yang menyerang tanaman kubis. Dengan pencegahan dini, maka penggunaan pesticida dan insektisida di lahan dapat diminelasirkan secara maksimal. Anda bisa menanam refugia di sekitar tanaman kol atau mengelilingi lahan. Untuk pemanenan tanaman kubis, bisa mulai dipanen setelah umur 65 sampai 75 hari, sesudah tanam. Tentu dengan perawatan yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!